Bupati Serang Ratu Tatu Hasana memberikan imbauan kepada semua pihak agar menyukseskan Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024, mengingat tahapan Pilkada sudah berjalan. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang merupakan tugas bersama semua pihak, bukan hanya pihak KPU saja, melainkan pemerintah daerah juga sebagai fasilitator dalam pemilu mempunyai peran yang sama. Menurut Bupati Serang Ratu Tatu Hasana, kesuksesan Pilkada tidak hanya tugas KPU, namun tugas semua pihak, diantaranya pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pihaknya pun selalu menyampaikan ke OPD-OPD ketika turun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, disampaikan bahwa Kabupaten Serang akan melakukan pesta demokrasi, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak 2024 ini. Selain itu disampaikan kepada masyarakat agar mau datang ke TPS untuk pilkada dan memberikan hak pilihnya, jangan sampai golput atau tidak menyalurkan hak pilihnya, karena akan memilih pemimpin untuk lima tahun mendatang. Ketika turun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, sampaikan bahwa kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, terus kemudian supaya masyarakat mau datang ke TPS, mau memberikan hak pilihnya, jangan sampai golput, nah kalau golput ini kan nggak bagus, jadi udah nggak peduli terhadap pemimpinnya, nah masyarakat harus memilih pemimpinnya, karena sebentar saja di TPS, cuman berapa menit, tapi menentukan lima tahun ke depan. Diketahui untuk calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serang, sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Serang. Dua paslon tersebut yaitu Andika Hazrumi Nanang Supriyatna dan Ratu Rahmatu Zakyah Najib Hamas. Rigi Pratama, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.